Seorang bocah yang masih duduk di bangku kelas 6 SD tewas mengenaskan di tangan gerombolan bermotor pada Sabtu 4 Maret 2023. Korban berinisial R tewas setelah mengalami luka bacok saat perjalanan pulang sekolah. Peristiwa ini terjadi di Jalan KHA Anwari, Desa Citepus, Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Kapolren Sukabumi AKBP Maruli Pardede juga mengonfirmasi peristiwa ini. Maruli menjelaskan detik-detik terjadinya peristiwa pembacokan bocah kelas 6 SD yang berinisial R tersebut. Dia mengatakan awalnya korban sedang pulang sekolah bersama teman-temannya dengan berjalan kaki. Namun datang dari belakang gerombolan bermotor yang membawa bendera besar berwarna merah putih dan biru. Kemudian pelaku tiba-tiba memenggal korban menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban menderita luka di bagian leher. Korban sembar ditolong oleh warga untuk dibawa ke rumah sakit. Namun naas dalam perjalanan korban diketahui meninggal dunia. Lebih lanjut, Maruli menuturkan dari keterangan saksi di TKP pelaku langsung kabur ke arah Citepus seusai melukai korban. Pihak kepolisian saat ini tengah melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap terduga pelaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!